Pendeta cerdas, pendeta baik, semoga dapat hidaya. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Pak Pendeta, Anda orang baik. Pak Pendeta, Anda orang cerdas. Doa kami semoga Anda dapat hidayah. Sebuah pernyataan yang baik sebenarnya. Mengatakan baik, mengatakan cerdas itu kan sesuatu pujian yang baik ya. Tetapi harus kita ingat bahwa pendeta yang cerdas atau pendeta yang baik itu juga tidak harus selalu mendapat hidayah. Mengapa hal itu menjadi penjaga? Karena yang membuat seorang pendeta itu baik, yang membuat seorang pendeta itu cerdas adalah karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Mengapa bisa seperti itu? Karena memang ajaran kekristian itu adalah ajaran yang mengajarkan tentang kasih. Mengedepankan kasih. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan bagaimana orang Kristen itu kemudian harus mengedepankan kasih dalam segala sesuatu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya juga adalah apakah kalau Kristen itu ajaran kasih, maka semua orang pasti berbuat kasih? Tidak juga, karena tidak ada yang sempurna. Tidak semua pendeta juga kelihatan baik, tidak semua pendeta juga kelihatan ramah, tidak semua pendeta juga kelihatan santun. Tapi bukan berarti karena ada oklum tertentu, maka kemudian kita menjadi mengeneralisasi. Di agama manapun pasti mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua orang beragama itu melakukan hal-hal yang baik. Di agama manapun pasti mengajarkan cinta kasih, tapi tidak semua orang yang beragama itu memiliki cinta kasih. Artinya adalah mau dia pemuka agama, mau dia orang awam, intinya itu adalah bukan terletak kepada bagaimana posisi dia dalam sebuah keagamaan. Tetapi adalah bagaimana dia bisa menghidupi ajaran agamanya. Kekristenan, dominan dalam maklajaran kasih, dalam setiap apapun yang dikerjakan harus berdasarkan kepada kasih. Ada banyak sebenarnya pendeta-pendeta yang mengajarkan kasih, ada banyak sih pendeta-pendeta yang selalu berbuat baik. Ada banyak dan orang tahu itu, tapi ada juga sebagian orang yang tahu ada pendeta yang suka berkata kasar dan lain sebagainya. Tetapi percayalah kalau seorang pendeta menjadi baik, kalau seorang pendeta menjadi cerdas, itu karena Yesus yang tinggal di dalam diri. Karena itu, jangan berdoa untuk dia supaya mendapat hidayah. Karena dia pun berdoa untuk Anda supaya terima Yesus. Ya, artinya mari saling mendoakanlah. Pendeta mendoakan Anda dan Anda mendoakan pendeta. Tetap semangat, bahagia selalu dan tukah cita selalu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.